Intro Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari ya Tuhan Yesus Kasihi Kita berdoa Sebelum kita mendengarkan Sapaan Rohani hari ini Kebenaran firmanmu akan Mengajarkan kami Untuk mencintai firmanmu Selalu Belajar untuk Merenungkan dan melakukannya Di dalam kehidupan kami Engkau lah firman Yang hidup Tuhan Terangilah kami Untuk kami Memaknai kebenaran firman Hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Masmu 119 Ayat 105 Sampai ayat 112 Bagian firman Tuhan ini Diberikan tema Firman Tuhan Melita dan terang Tidak selalu kita Menjadikan Kebiasaan kita Untuk membaca Alkitab Merenungkannya Dan melakukannya Itu menjadi bagian yang penting Dalam kehidupan kita Terkadang bahkan kita Abaikan Hal-hal itu Dalam relasi kita Dengan Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Sudah saudara yang Tuhan Yesus Kasihi Pemasmur Dalam Masmur 119 Ayat 105 Mengatakan demikian Firmanmu itu Pelita bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Apa yang mau dikatakan Pemasmur ini Mengajak Bapak Ibu dan saya Untuk mengubah kehidupan kita Memaknai Kebenaran firman Tuhan Yang menjadi tuntunan kita Untuk itu Pemasmur katakan Firman Tuhan Pelita Bagi kakiku Petunjuk Arahan Untuk kita menjalani kehidupan ini Langkah-langkah hidup kita Tidak selalu kita arahkan Benar menurut Keinginan dan kehendak kita Untuk kita Kita membutuhkan Firman Tuhan Menuntun langkah kita Bahkan firman Tuhan Dikatakan Terang Bagi jalanku Saat kita hidup di dalam dunia yang penuh pergumulan Saat kita ada di dalam kegelapan dunia ini Dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi setiap waktu Bapak Ibu Bapak Ibu tidak punya kekuatan sendiri Untuk menjalani hidup ini Bapak Ibu perlu terang Kristus Firman Tuhan itu Untuk menerangi Menerangi hidup kita Agar kita punya laku Tindakan perbuatan kita Tetap mencerminkan Tetap mencerminkan Firmanmu Di tengah-tengah hidup Yang seringkali membawa kita pada Banyak tantangan Banyak godaan Dalam setiap langkah hidup kita Mari kita Belajar Mencintai Firman Tuhan Mari kita tekun Untuk Belajar Tentang Kebenaran Firman Tuhan Karena Firman Tuhan itu Adalah Firman Yang telah dinyatakan Dalam kehidupan kita Firman itu Adalah Kristus Yang hadir Di dalam kehidupan kita Apapun Keadaan kita Kalau kita cari damai Kalau kita cari ketenangan Tidak ada Di dalam Dunia ini Hanya di dalam Kristus Yang menjadi Terang hidup Dalam perjalanan hidup kita Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Firmanmu Ajarkan kami punya Kerinduan untuk Selalu Mau Membaca Firmanmu Merenungkan Firmanmu Dan Melakukannya Di dalam Kehidupan kami Sehingga Jalan-jalan Kehidupan Yang kami Jalani Setiap apa yang kami Lakukan Dituntun oleh Kebenaran Firmanmu Yang memberikan Kekuatan Memberikan Penyertaan Di dalam Perjalanan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman yang hidup Terang kehidupan Kami berdoa Dan bersyukur Amin Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton